Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Presiden ditawari untuk menaiki helikopter. Menurut B, namun Jokowi justru balik bertanya jika ia menaiki helikopter lantas bagaimana bisa merasakan langsung kondisi jalan rusak. B mengatakan Presiden tegas menolak memakai helikopter. Dikatakan Kepala Negara memilih menaiki mobil dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Lampung. Rupanya selain menaiki mobil, Presiden Jokowi juga berjalan kaki melintasi jalan yang rusak. Ia merasakan langsung jalan-jalan yang berlubang dan bebatuan dengan pengawalan pas pampres. Presiden tampak berjalan kaki bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Di sela perjalanannya, Kepala Pemerintahan berkesempatan melakukan temu bicara dengan warga yang sudah berkerumun di tepi jalan. Tetap dengan pengawalan ajudannya, Presiden mendengar keluhan warga setempat. Hal ini berbeda dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Ia naik helikopter untuk mengecek jalan sebelum ditinjau oleh Presiden Joko Widodo. Video pendaratan helikopter tersebut juga beredar di berbagai media sosial. Aksi dari Gubernur Lampung mendapatkan kritikan keras. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!